hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya ini yang gak mau baca-baca selamat pagi saja teman-teman apa kabarnya teman-teman semoga kalian baik-baik saja hari ini hari yang banyak masalah teman-teman ya radiator saya jebol dan dimana hari ini tuh ada orang yang ninggal tapi bagi-bagi waktu saya nggak bisa layak lagi semalam juga udah teman-teman jadi saya hari ini mau ngurusin motor saya ini yang saya terinjiksi ya sekalian konten ya karena udah lama saya nggak teman-teman terakhir semalam udah saya upload yang review visornya teman-teman ya dan ini saya nanti mau nyari pendek ya hari Jumat temennya dari pendek saya harus kerja cepet ini mau saya bongkar tadi otari bagian sini tuh bocor teman-teman ya rembes ya karena pemakaiannya udah udah wisya lama motor ini lahir tahun sekitar 2016 dan sekarang udah 2024 jalan 8 tahun teman-teman harus segera ditangani ya masalah kebocoran kayak gini ya radiatornya ya kalau radiator bocor tuh harus di pas babet teman-teman kalau enggak ya segampangnya ngomong ya dibawa ke spesialis radiator biar dibentuin sana ya dan saya tadi udah sepakat sama mas servisan radiatornya suruh bongkar dulu baru nanti dibawa kesana radar radiator redok nggak sama motor ya nanti rakit sendiri lagi dipasang sendiri lagi ini bagian sini kita buka temennya ini untuk nguras air radiator hati-hati ini ada ring kuningan ya kemudian kita buka bagian sini tutup reservoir eh tutup yang kotak ini ya tapi harus pelan-pelan ya kalau kenceng biasanya mencet ini kayak mampet ya karena ini mampet saya kita bungkar aja dari sini nah ini keluarnya dikit-dikit kita bungkat dari sini dari serangnya langsung ya Bismillahirrahmanirrahim kita pakai tangan teman-teman untuk melepas ini kita ke sebelah sana lepas selang yang ini teman-teman ya kemudian kita lepas ini teman-teman buat bawa dua ini ya buat ini kita lepas tapi sebelumnya jangan lupa ya baut ini eh kok baut apa apa sensor ini harus dilepas ini sensor kipas teman-teman ya kita lepas kemudian ini teman-teman ya sebelah kanan juga kita lepas iya kita lepas ya semoga saja si bufi lepas membaik teman-teman karena ini motor bisa dikatakan udah 8 tahun ya jalan 9 lah udah mulai rasa ada keluhan-keluannya tuh udah mulai kerasa teman-teman nggak bisa motor tuh selalu apa namanya sehat terus tuh nggak mungkin ya oke ini selang yang ke reservoir juga harus dilepas teman-teman ya ini selang buangan ke reservoir harus dilepas juga teman-teman udah kelepas semua ya tinggal kita tarik pelan-pelan ya kayak udah nggak ada rencor lagi sih oke udah kalo sebentar ya jadi kayak gitu caranya ini kipasnya ya masih banyak masih ketinggalan kambret masih ada ya ini harus dikeringin dulu biar tak taruh sini dulu ya biar kering dulu sebelah sini cuma kasih tau sama teman-teman rembasnya tuh di sebelah mana emas kalau ada yang tanya ini sebelah sini ya kanannya ini kisi-kisinya kayak kelihatan penyok gitu loh teman-teman ada kayak penyok mungkin ya pemakaian umur pemakaian lah udah 8 tahun ya ini mungkin atau bisa jadi keuntalan batu di jalan atau apa gitu loh ini juga udah kotor banget tuh ini nanti biar dibersin sama spesialis radiatornya teman-teman saya langsung gas kesana teman-teman ya langsung gas kesana nganterin ininya radiatornya teman-teman ya biar langsung bisa dikerjain semoga saja nggak ada dua hari ya takutnya ada dua hari repot lagi besok udah kerja ya nggak ada yang ngambil lah kalau udah jadi ya kalau masalah ngerakit mah gampang teman-teman oke langsung saja kita nantren radiatornya ke spesialis radiator Banyumi teman-teman jangan lupa aja sih ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada tulisannya di sebelah atas nanti sore paling jadi jadi tinggal saya lakit lagi di rumah terus beres penyakitnya hilang ini pusing pun dah terus di di prosesnya lakitnya masuk las babet nombor 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 namanya las biasa las patrie tapi saya tidak alamun yang baru kebelah pocok pocok dung ya mas mencetaknya buangan referwain ini namanya oke teman-teman ini adalah radiatornya ya yang kemaing saya servis di servis radiator banyak mili ya alhamdulillah sudah saya ambil tadi sepulangan saya kerja dari Jogja langsung saya mampir kemudian saya ambil teman-teman ya dan ini biaya servisnya murah banget teman-teman cuma 50 ribu aja ya untuk nomor servis apa namanya nomor WA nya nanti saya cantumin dibawah teman-teman ya disini dibawah video ini ada nomornya nanti nomor WA nya nomor bapak servisnya itu ya ini alamatnya di Jalan Borokulun ya sebelah timur rumah sakit Cokronegoro teman-teman pokoknya di dekat Soto sama Bakso Selatan Jalan ya nah disitu teman-teman ini hasilnya seperti ini semoga terang ya ini tak zoom sedikit nah ini adalah di hasil dari perbaikan ya kebocorannya kemarin yang seperti teman-teman lihat ada cuplikan videonya kan ya pas dites itu lumayan kenceng dan ini udah ditempel seperti ini ini kayaknya last ya ini last almonium atau babet ya atau last apa ya asetilin kurang paham saya pokoknya intinya disini ya teman-teman ya semoga saja awet dan gak ada bocor-bocor lagi gak ada trouble lagi teman-teman dimana sebuah radiator itu yang paling pokok yang paling penting itu di kisih-kisihnya teman-teman kalau kisih-kisihnya rusak ya pendingannya gak bisa maksimal oke langsung saja gak usah berlama-lama kita pasang ke motornya teman-teman ini ada sebuah dudukan nanti ini masuk kesini teman-teman dan ini disebelah sini oke teman-teman ini perlu diperhatikan bagian sini agak repot kalau gak ada yang megangin kamera itu pangkuannya kita kelihatan ya semoga ya itu pangkuannya nah itu ya sebelah yang jempol saya ini harus dimasukin ya nah kemudian baru yang bagian atasnya teman-teman bagian pangkuan dengan bautnya nah ini ya kita dorong dipasin sebelah sana juga dipasin tunggu saja nah ini ya kita pasin disini ya teman-teman pasin disini harus benar-benar kenceng ya jangan nolak klik nanti malah jatuh setelah ke pangku kayak gini itu nanti baut teman-teman oke teman-teman selanjutnya kita pasang bautnya ya kanan-kiri ini ada semacam karet ya jadi ini karet ini fungsinya buat melindunginya biar gak langsung kena besi ini pasang pakai tangan dulu tau biar kalau nanti sekiranya gak pas masih bisa dibenerin lagi soalnya kalau udah kenceng nanti selek malah ya usahain ngencenginnya harus pakai momen ya gak ngasal oke oke kita kencengin dulu teman-teman usahain kenceng biar gak goyang oke selesai kemudian kita ke bagian kiri yang kiri yang kiri ya sini ya oke kemudian selanjutnya kita pasangkan lagi selang-selangnya teman-teman jangan sampai kelewatan oke tang ya karena ini klem-klemannya lumayan kenceng nih jadi kalau di service di service khusus radiator itu benar-benar di itu ya teman-teman ya diperhatiin benar-benar di service beneran karena yang kerja di sana itu yang udah pro teman-teman sebelah kanan teman-teman ini ya selangnya yang bagian pendek sama nanti selang yang ke reservoir kita pasang dulu yang ke reservoir yang kecil ini ya biasanya kalau jarang dibuka agak-agak susah ya dan waktu didorong pun keras ini fungsinya reservoir adalah jika kalau dari sini dari radiator yang kotaknya ini air radiator nya kulenya terlalu banyak dia akan naik naik ke penampungan reservoir ini teman-teman itu fungsi dari reservoir ya menjaga kelebihan volume radiator jadi harus selalu pas takarannya gak boleh sedikit dan gak boleh terlalu banyak diwarnakan kalau terlalu banyak nanti over bual-bual kalau terlalu sedikit mesin bisa overhead ini saya tutup pakai plastik biar gak kotor teman-teman karena kalau kotoran sampai ke dalam mesin itu repot nanti bisa bikin kotor nah setelah kita pasang ini teman-teman bagian atas yang ini dan ini yang bawah bebas yang mana aja oke kemudian yang bawah yang ada cincin ini ini harus pakai openg minus sebentar saya cariin dulu openg minus masuk sini teman-teman sekali lagi kalau macam kayak gini harus kenceng gak boleh gak panjang karena kalau bojar kinerja mesin panas percuma teman-teman kita kencangkan bisa pakai dry minus ataupun dry plus teman-teman openg ya masuk saya ini minus juga bisa plus juga oke terakhir jangan lupa ini pasang ya sensor dari kipasnya teman-teman sambungan kipas ini ya kita harus pasang kalau ini kalau dibasang kipas gak puter percuma nah ini udah semua kita cek lagi atau di teriti lagi kurangnya dimana kalau semua udah terpasang dengan kencang kita isi pulang air radiator nya sendiri teman-teman dan saya pakai air radiator ini yang pastikan ini ini visor saya sudah jadi kemarin pasang bagus 25000 teman-teman saya pakai master remixed radiator protection for all untuk semua sembuh pokoknya ini ya kita isi dulu teman-teman dan kenapa saya pilih yang plastik ini karena lebih enak ya praktis ya daripada yang versi dari jirigen kecil itu kadang suka numplak oh iya sebelumnya tak kurasa lagi ya siapa tahu masih ada kotoran di dalamnya teman-teman sedikit informasi tambahan ini yang di bagian tempat kurasan dari air radiator ternyata korosi teman-teman ini teman-teman perhatikan ini baut dari tutup tempat kurasan air radiator kulan itu bisa bikin korosi atau bisa bikin karat bahkan terkekis dari baut dari tutupnya ini harusnya diganti teman-teman dan karena ini berhubung sudah malam tidak mungkin kalau saya beli baut malam malam apalagi ini punya satur injeksi dimana barangnya tidak sembarang tidak pasti ada besok saya carikan teman-teman yang panjang yang panjang gini sebenarnya coba nanti saya tak kerada saya takut ini gram gram dari besi ini masuk ke mesin itu yang saya takutin ambrol mesin nanti coba saya nyari dulu ya kalau ada ya saya lanjutkan lagi ya ini baut dari tempat buangan air radiator seperti ini korosi ya korosi parah yakin semoga kelihatan ya nah ini saya gantinya tak ganti aja takutnya ini kan masuk ke sana malah mesin jadi tidak sehat dan ini harus dipindah ring ring tembaga ini fungsinya biar tidak buah cerah ini kita pindah ini tidak dipakai lagi oke saya pasang dulu kemudian saya jok lagi ini bukan buat orinya teman-teman tapi mau gimana lagi daripada nantinya korosi dipasang pasang malah bikin tidak baik ini saya ganti yang baru semoga tidak kepanjangan kayaknya juga seukuran jadi baru ngerinya buat kayak gini kalau patah di dalam teman-teman repot benerinya repot jangan bocor lagi ini udah dibaru lagi ini tetesan bukan dari sini teman-teman ya bukan dari kotak radiator atau bodi radiator tapi dari sini buangan sekarang mari kita jog lagi teman-teman bismillahirrahmanirrahim ini kemarin di service juga dibersihin total kita tesnya dua kali teman-teman jadi tidak ngasal tes yang pertama yang terlihat di video teman-teman yang akhirnya sampai gembrojok dan tes kedua untuk memastikan apakah benar-benar sudah keluar atau belum ini kita sambil lihat diintip pas garis teman-teman bentar ini kurang tinggi soalnya gelap malam hari itu kurang terang teman-teman masih jauh ini air ada hatarnya hijau teman-teman ini warnanya banyak juga punya si bufi teman-teman gede soalnya ini bodi radator nya gede tidak penuh penuh ya oh ya bener lagi hop ya segini teman-teman tinggal nanti sisanya di reservoir ya saya tutup dulu ini cara nutupnya yang bener ya kunci ya teman-teman kemudian kita buka bagai reservoir ya di reservoir ini dibuka teman-teman up ada tanda up kita buka kita lihat dulu ini kan kosong ya kita tambahin sampai antara low sama full full antara low sama full ini sudah takar teman-teman 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 jadi kadang ya tidak bisa terlalu banyak oke saya rasa sudah cukup ini oke ya teman-teman jangan terlalu penuh ya oke saya rasa sudah cukup kita tutup bagian up di atas host ini ya up dan kita tutup habis ini saya jalanin mesinnya teman-teman ya kita coba sudah beberapa hari ini juga tidak dipanasi teman-teman kita coba selah teman-teman oke ini sudah saya hidupin tinggal selah doang ini biar tersimulasi dulu teman-teman atau biar air adapternya muter ke bagian-bagian dalam mesinnya dan itulah fungsi dari radiator atau pendingin ya dimana di dalamnya ada sebuah komponen yang namanya seal water pump fungsi dari seal water pump adalah untuk menjaga agar air dari radiator kolernya itu tidak naik ke mesin atau tidak nyampur sama oli ya kalau misalnya nyampur sama oli ya ambrol mesinnya jadi seperti itu biar tersirkulasi dulu nah begitu ya jadi ya cara apa namanya cara untuk memasang kalau pas kalau bisa memasang radiator dari susu satra yang diinjeksi dimana prosesnya ya sebenarnya gak terlalu rumit teman-teman ya mungkin bagi pelang service saya juga sendiri cara nambanya dimana cover dunia dimana ada teman-teman juga udah yang sendiri prosesnya seperti itu teman-teman jadi semoga saja video ini bisa berhargaan kita diantung lampanya buat teman-teman semuanya buat yang terlalu selamat lupa dan selamat lupa 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 setiap kalian mengganti air radiator adalah dapat dua sekali teman-teman biasanya seperti ya lupa mulusnya lebih lupa 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 lupa